Intro Komisi Pemerintahan Korupsi mengatakan Buron kasus dugaan swap penetapan anggota DPR RI pergantian antar waktu 2019-2024 Harun Masiku bisa ditangkap dalam kurun waktu seminggu Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto menyebut Pihaknya telah mendapat informasi keberadaan Harun Usai pemeriksaan beberapa saksi baru-baru ini Mudah-mudahan saja dalam satu minggu Harun Masiku tertangkap Mudah-mudahan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto Alex pun menegaskan bahwa penanganan kasus Harun Tak terkait dengan kepentingan politik apapun Dan memastikan tak ada pihak lain yang mengintervensi KPK Sebelumnya, KPK menyebut ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan keberadaan Harun Dan menghambat proses pencariannya usai pemeriksaan tiga orang saksi Ketiga orang yang diperiksa tersebut adalah dua mahasiswa yaitu Melita de Grave dan Hugo Ganda Serta seorang pengacara Simon Petrus Kemudian pada Senin 10 Juni, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto Sebagai saksi di kasus Harun Masiku KPK pun menyita beberapa barang milik Hasto Mulai dari handphone hingga catatan pribadi yang berisi agenda-agenda politik PDIP Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyebut Langkah penyidik melakukan penyitaan barang milik Hasto adalah instruksi untuk menelusuri keberadaan Harun Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan Memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan Kata Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango